PENGARGAAN OPINI Di kotanya agar mereka dapat pula mempertahankan opini WTP yang tahun lalu mereka raih Bidang aset BPKAD Tabalong dalam pertemuan ini menjelaskan Pengelolaan aset di Tabalong menerapkan beberapa inovasi Seperti mewajibkan setiap SKPD untuk melaporkan rotasi keluar masuk asetnya setiap bulan Bekerjasama dengan kantor pertanahan Tabalong dalam pendataan dan pensertifikatan aset di Tabalong Kebutuhan alat perkantoran pun dilakukan secara terintegritas melalui satu pintu hingga dapat terkontrol Di mana pengelolaan barang milik daerah diatur dalam peraturan daerah Sedangkan pengawasan aset rutin dilakukan melalui koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ya selama ini kerjasama terus berjalan khususnya dilakukan oleh Komisi 2 dengan bidang aset ya peminta daerah Dan tidak lepas adalah juga masukan-masukan dari DPRD Sehingga pengelolaan aset di Tabalong ini cukup memuaskan dalam arti kata cukup baik Nah pengelolaan aset di kita masih belum efektif dan efisien Nah ke depan karena kita ingin mempertahankan WTP yang sudah kita rebut tahun lalu Tentu ide-ide kreatif, ide-ide progresif dan inovatif itu harus kita lakukan Dan itu bisa kita ambil contoh di Kabupaten Tabalong ini Itulah yang nanti akan kita bawa ke sana Dalam kesempatan ini DPRD Kota Palangkaraya juga meminta salinan perda pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Tabalong Perda tersebut sebagai acuan dalam memaksimalkan pengelolaan aset di kota mereka Henry Ani, TV Tabalong, melaporkan